Intro Ya kita tentu ingin tahu bagaimana kemudian media memberikan atau melakukan agenda setting sepekan ke depan apa saja isu-isu menarik yang akan dimuat oleh media kita ke Mas Budi dari jurnal nasional.com atau jurnas.com begitu ya apa kira-kira yang akan masih menjadi sorotan media sepekan ke depan ini? Saya kira ada dua ya yang pertama kita harap-harap cemas menunggu keputusan dari pemerintahan Jokowi dengan kemungkinan turunnya harga BBM BBM dimungkinkan akan turun? dimungkinkan turun karena harga BBM di pasar internasional kan lagi turun banget ya terendah dalam sekian tahun terakhir lah gitu dengan harga sekitar 55 dolar per barrel gitu ya tapi kan itu tentatively akan berubah juga begitu kan? ini juga kalau tidak nanti DPR akan ribu terus rakyat juga saya kira punya, menjadi punya hak untuk menagih janji pemerintah atau janji apa, bahwa kalau harga minyak dunia turun ya kita mengikuti gitu itu amanat undang-undang begitu ya di satu sisi pemerintahan Jokowi kelihatannya akan mematok subsidi per liter itu antara 500 sampai 1.500 gitu ya jadi dengan angka seperti itu saya kira akan turun meskipun nanti kalau harga naik lagi apa yang terjadi kita tidak tahu gitu itu yang akan hangat nih minggu depan nih masalah BBM ini yang akan diturunkan premium kan bukan pertama premium premium yang kemarin dinaikannya meskipun ada wajahnya premium akan dihapuskan itu tidak serta-merta saya kira tidak serta-merta tidak serta-merta dihapuskan jadi apa, round 98 apa yang itu saya kira tidak serta-merta itu jadi BBM akan jadi hangat-hangat kuku lah ya minggu ke depan saya kira itu, isu penurunan HBBM itu yang pertama yang kedua? yang kedua soal bencana ya kita perhatikan betul bahwa setiap bulan Januari itu ya biasanya kita memasuki apa, bulan segulas bulan kelam, bulan menyedihkan itu ya kita ingat dulu tahun kemarin pantura yang katakan jarang sekali banjir tahun kemarin sampai putus itu saya kira bulan Januari itu sehingga sangat mempengaruhi termasuk tol yang merah juga ya tol merah juga gitu ya dan segala macam itu yang menjadikan kita perlu mempersiapkan dini secara lebih gitu ya karena dari tahun ke tahun saya kira apa banjir ini sekarang luar biasa ya dari dari Sabang sampai Merukai menurut saya malah di negara tetangga Malaysia pun memang ada banjir Bandung juga apa ada empat kecamatan di Bandung Utara belum longsor lagi kemarin ya Pak Bandung Barat gitu ya dan segala macam itu belum longsor rancamannya juga kuat sekali gitu longsor yang kecil-kecil di Sumatera udah banyak sekali gitu ya yang saya kira pada ini akan mengganggu laluanitas perekonomian gitu oke ke Mas Tri kira-kira selain BBM bencana atau mungkin ada sudut pandang tertentu dari BBM dan bencana itu sendiri yang pasti ini akhir tahun ya biasanya menjelang awal tahun selalu menjelang akhir tahun itu banyak apakah itu resolusi tahun depan itu apa kira-kira apa yang akan terjadi di tahun ke depan ini akan ramai di minggu-minggu depan ini sampai tahun baru gitu ya kemudian yang kedua kalau di online ini sekarang sedang ramai sebenarnya di media internasional itu kasus The Interview The Interview ya itu film yang dibuat oleh Sony yang ternyata itu membuat marah Korea Utara karena dianggap mengejek gitu ya Korea Utara ini akhirnya ditayangkan di Amerika Serikat dan ini akan berpengaruh terhadap konstelasi politik pastinya begitu ya sepertinya akan sedikit panas lagi ini kan dibaliknya Amerika juga seolah-olah pemerintah Amerika Serikat itu mendorong ini seperti memanaskan kembali hubungan dengan ketegangan dengan Korea Utara Korea Utara dan Korea Selatan Korea Utara dan Korea Selatan Korea Utara dengan Amerika gitu ya artinya hanya dengan satu film saja Korea sebegitu menjadi satu efek yang besar akhirnya perang tapi ini menarik Mas Lid dan juga Mas Budi kalau semenanjung Korea bisa panas harga minyak biasanya naik biasanya kan ada gejolak-gejolak tapi di bank harga minyak sebenarnya ada sesuatu yang menarik karena sekarang di Amerika Serikat sendiri kan sedang didorong sedang gas yang harga murah gas yang selama ini tidak terpakai di Amerika itu sekarang mulai dijual dan harganya memang di angka sekitar 50-60 USD per barel jadi memang OPEC sengaja menurunkan harga serendah sekarang adalah supaya gas itu tidak menggantikan minyak yang sekarang tidak akan terpakai jadi itu dibalik sebenarnya kenapa harga minyak itu ditekan turun itu artinya berarti harga minyak di level sekarang ini akan bertahan cukup lama kalau memang seperti itu sepertinya itu bagian dari strategi bahkan pandangan pengamat bukan tidak mungkin minyak turun sampai harga 20 dolar per barel ini jadi isu menarik ya Mas Budi ya mengenai harga BBM baik Mas Budi mungkin sepekan ke depan akan ada isu BBM yang diturunkan lalu juga bencana dan juga dari dunia online-nya ada mengenai di interview dan juga konservasi politik geopolitik antara Korea Utara, Amerika dan juga Korea Selatan terima kasih telah hadir di Berita Satu View Berita Satu View terima kasih selamat pagi dan sukses